Intro Pendidikan di sini masih jauh dari kata layak. Tidak adanya guru dan fasilitas sekolah membuat mereka sangat ketinggalan dalam hal pendidikan. Dan kesadaran dalam belajar pun masih sangat kurang. Sejak dibukanya Feeding Air Learning Center di Kampung Karawi, anak-anak menjadi aktif untuk datang ke sekolah dan orang tua tidak perlu memaksa lagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Awal tahun 2020, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah ke rumah. Guru-guru tangan pengharapan tetap bersemangat untuk mengunjungi mereka dan anak-anak merasa senang dengan kedatangan guru-guru ke rumahnya. Dan mereka sangat antusias sekali untuk belajar. Contohnya kan anak yang satu itu tidak tahu mengenal huruf. Mereka bilang, ibu tolong ajari saya untuk mengenal huruf. Dan yang satu lagi sudah tahu mengenal huruf. Dia meminta baca, ibu saya ingin sekali membaca, lancar baca. Tolong ajari saya baca. Saya cari begitu. Ya walaupun bacanya cuma suku kata, ibu, ibu dulu. Sekarang anak-anak sudah mulai ada perubahan. Mereka kalau ditanya, jawab mereka, ya ibu, ya bapak. Dan tidak angka kening lagi. Harapan saya adalah anak-anak karawi itu mereka harus rajin belajar. Dan tidak boleh kebanyakan bermain supaya daerah mereka maju. Bisa mereka jadi mantri, jadi dokter, jadi pengusaha, atau cita-cita lainnya lagi. Kegiatan ini pun berjalan dengan lancar. Dan kejadasan anak-anak semakin meningkat seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan anak-anak membuat orang tua sangat senang dan mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLC Karawi, Yapen, Papua. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga melahirkan generasi muda yang berkualitas. Buat orang-orang hidup lebih baik. Buat orang-orang hidup lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.